Jalan Presiden nomor urutiga Ganjar Pranowo menyedir Ketua KPU Hashim Asyari dan disangsi DKPP soal pelanggaran etik pendaftaran kibran Raka Buming. Ganjar mengaku tidak yakin Hashim akan berani mundur dari jabatannya. Dilansir dari tribunews.com, sindiran itu diungkapkan Ganjar saat ditemui selesai kampanye akbar di BCC Dombalikpapan, Kalimantan Timur pada selasa 6 Februari. Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menyinggung mantan Ketua MK Anwar Usman yang tidak mundur sebagai hakim setelah terbukti melanggar etik berat, yang di dalam penanganan perkara 90 soal pengujian syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Sebaliknya, Anwar Usman justru mengajukan gugatan ke PT UN Jakarta. Anwar meminta keputusan pengangkatan Soehartoyok sebagai Ketua baru MK dinyatakan tidak sah. Ganjar menegaskan berbagai permasalahan etik tersebut harusnya menjadi peringatan, terhadap proses demokrasi di Indonesia. Matan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyarankan KPU untuk menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.